Intro Terima kasih pemirsa dan masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya Mengelola sampah agar bisa bermanfaat menjadi pupuk alami TPS Desa Sumbergondo Kecamatan Bumi Aji melakukan pengelolaan sampah secara benar, efektif dan bermanfaat Bagi nilai yang terlihat di fasilitas komposter milik TPS Area Sumbergondo Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu Di TPS ini dilakukan komposter sampah basah, sisa hal hasil pertanian dan sampah basah lainnya Yang dimanfaatkan melalui proses komposting menjadi pupuk organik Pengelolaan sampah yang baik dari hulu ke hilir menjadikan TPS Desa Sumbergondo menjadi salah satu TPS Yang tidak pernah menyumbang sampah ke TPA Tlekung selama ini Sampah yang dihasilkan dari wilayah Sumbergondo ini setelah dibilah untuk sampah kering Dan sampah yang masih bisa dimanfaatkan dan sisanya sampah residu dibakar di tungku insenerator milik Desa Sumbergondo Dan sampah basah, sisa hasil pertanian dilakukan komposting agar bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik Menurut Ketua Bank Sampah Desa Sumbergondo menjelaskan Sampah basah, sisa hasil pertanian yang diolah menjadi kompost bisa hingga 50% mengurangi volume sampah Dengan berbagai inovasi sehingga bisa lebih bermanfaat Termasuk untuk pakan ternak magot yang akan lebih dimanfaatkan untuk pakan ayam petelor yang sedang dalam proses pembuatan Di lokasi area komposter Desa Sumbergondo terlihat tempat pengelolaan sampah organik Bank sampah dan tempat daur ulang sampah Serta proses komposting hingga pembuangan dan pemanfaatan ternak magot untuk pakan ayam petelor Dengan pengelolaan sampah yang tepat dan berbagai inovasi Sampah bisa lebih bermanfaat dan menghasilkan Iwan Hikmawan melaporkan Iwan Hikmawan melaporkan